Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Block. Saya lagi ada di San Prima Bogor, di Jalan General Sudirman Bogor. Spesial banget, kenapa? Karena hari ini kita akan mencoba membahas livery atau grafis baru yang hadir di Honda Scoopy Model Year 2022 yang sebenarnya sudah mulai hadir semenjak di akhir 2021 kemarin. Nah, Honda Scoopy itu terdiri dari beberapa varian. Salah satunya adalah varian sporty yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, ini tuh boleh dibilang menarik, kenapa? Karena untuk di 2022 ini, Astra Honda Motor boleh dibilang mengkombinasi dua warna yang boleh dibilang cukup menarik, yaitu warna hitam dikombinasi dengan warna jingga atau warna oranye. Langsung aja kita simak seperti apa detailnya yuk. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat dari sini. Kalau dilihat dari depan, itu pada dasarnya Scoopy Model Year 2022 itu tidak jauh berbeda dengan 2021 atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Di mana saat di akhir tahun 2020 gitu ya, di mana Scoopy yang terakhir itu hadir dengan bermain frame yang berbeda dan segala macam. Dan juga engine yang juga berbeda. Masih tetap menggunakan style rounded gitu ya. khas banget Scoopy dari awal kali pertama keluar gitu ya. Jadi, style-nya masih tetap rounded. Kita bisa lihat juga headlamp-nya sudah menggunakan headlamp yang LED, menggunakan style yang kombinasi ya, antara LED yang jenis reflektor ya, di bagian bawah, sementara yang di bagian atas LED-nya berjenis projector. Kita bisa lihat juga hadir, satu sen-nya kanan dan kiri yang udah mulai berbeda, mulai dari tahun lalu. Di sini, khusus untuk Sporty yang warna hitam dan orange, itu kita bisa lihat lagi hitamnya, kalau teman-teman saya lihat ya, detail-nya itu ternyata hitamnya itu bukan hitam yang gloss, namun hitam yang lebih ke mid, kayak gitu. Hitam ini selain hadir di front of all, juga hadir di cover dari batok atas. Cuman kamper botoknya tidak ada lampunya, teman-teman sekalian. Jadi hanya meng-cover daerah dari dashboard. Nah, kita udah tahu ya bahwa ini tuh sudah... di bagian headlamp-nya itu, kombinasi ini belum bilang tidak jauh berbeda dengan desain-desain Scoopy yang lalu. Jadi, dia didesain dengan style yang oval, ya sama seperti tontonan lalu, dengan menghadirkan lampu-lampu yang bulat juga. Nah, ini yang menarik, teman-teman sekalian. Dari depan, itu dikombinasi dengan warna yang orange, sementara kalau yang hitamnya ini itu doff, dia akan bertemu atau terkombinasi dengan warna yang orange, yang gloss. Dipadu dengan beberapa grafis-grafis sporty yang kayak gini. Ini sticker, teman-teman sekalian ya. Ada warna kayak garis hitam. Dan kalau kita lihat, hitamnya itu nggak hitam. Tapi ada kayak silang-silang kayak grafis-grafis apa yang namanya? Abstrak kayak gini dan juga ada line sendiri, putih. Ini hadir di depan dengan sama. Teman-teman sekalian akan mendapatkan bracket plat nomor di depan, dan juga desain dari front fender atau spakbor depan yang bergaya skuter klasik modern. Itu agak sedikit besar memang, ya. Gitu. Nah, spakbor ini atau front fender itu tidak mengikuti pergerakan dari suspensinya. Jadi, dia itu stay, steady, independen atau tidak bergantung dari gerakan dari suspensi. Ya, sementara, seperti kita ketahui juga dari mulai beberapa tahun yang lalu, Honda Scoopy menghadirkan roda yang boleh dibilang semakin menjadi tren ke depan untuk skuter, yaitu menggunakan ban ring 12 dengan ban yang sudah cubel, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini, untuk ban depan itu ukurannya 192 inci, dengan sistem pengereman cakram dari Nissin, satu piston kaliter, kaliper ya. Nah, kita bisa lihat juga pewarnaan dari suspensi depan yang teleskopik itu hitam. Dope, sama seperti warna di bagian atas. Sementara, untuk warna dari kalipernya itu dibuat, apa ya, kalau seperti ini melihatnya kita tuh lebih ke abu-abu tapi close gitu. Tapi ini keren sih, warnanya nih. Saya sendiri masih belum tahu nama warnanya apa. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk bagian atas, setelah dia bertemu dengan ini, dia tuh untuk yang sporty, dia tuh ada kayak S. Saya nggak tahu ini kepanjangan S-nya, ini Scoopy atau sporty gitu ya. Cuma ini ada look S di sini. Dan ini tuh turun ke bawah gitu ya. Dan ini nih yang menariknya. Untuk yang Scoopy yang warnanya kombinasi oran dengan hitam, dia tuh ada kayak tulisan di samping itu tulisannya cool kayak gini. Ada kayak beberapa abstrak-abstrak detail yang lain, misalkan kayak honeycomb ya, kayak sarang tawon gitu, terus ada garis-garis, terus ada kayak meliuk-meliuk kayak laut, kayak air kayak gitu, terus ada tulisan cool. Cool kayak gitu lah. Pokoknya ini stiker, teman-teman sekalian. Dan ini tuh kelihatan dari samping memang anak muda banget gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat lagi, untuk yang warna hitam ini, untuk bagian daerah dashboard di belakang ya, itu dashboard-nya masih sama, teman-teman sekalian ya. Nah, ini nggak bisa dinyalain, cuma perpaduan antara digital dengan analog. Di mana analog-nya itu penunjukan dari speedometer, terus adalah kayak gitu, seperti biasa. Setang-nya masih menggunakan setang yang motor laki, gitu ya. Setang yang terbuka di bagian sini, gitu ya. Sama, kita bisa lihat lagi di sini ada idling stop. Ya, ada idling stop. Pilih idling stop, ada starter. Terus di sebelah sini, lampu jauh, lampu dekat, horn lampu send. Dengan warna dari panelnya itu abu-abu. Nih, kaca spionnya bulat. Ya, sangat pas dengan gaya dia yang sporty. Dan kita bisa lihat di sini, itu dia menghadirkan console box yang terbuka di bagian kanan. Ya, ini cukup untuk naruh air mineral kecil gitu ya. Dengan sistem yang kayak gini, teman-teman sekalian. Ya, ya. Ternyata ini tuh gayanya dia belum yang model, apa namanya, keyless, teman-teman sekalian. Jadi, masih pakai kunci kalau untuk yang sporty ya. Secure Key Stouter dengan pembuka seat sebelah sini. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada untuk hook. Hook-nya bisa dilipat agar spacenya itu tetap luas. Dan kalau mau dipakai, tinggal dibuka lalu diputar ininya. Nih. Nah, gitu lah teman-teman sekalian. Nah, dinaikin ke atas ternyata. Nah, sementara di bagian di sini belum ada. Ini tuh luas, ya. Luas. Namun dia tuh agak sedikit melengkung di bagian tengah. Nah, untuk yang Scoopy yang sporty, dia menghadirkan pijakan kayak cover di bagian desk-nya. Dikasih, teman-teman sekalian. Nanti bisa dipasang. Nah, ini terbuat dari karet. Begitu ya, terbuat dari karet dengan pelapisan bordes logang. Ini kalau yang aslinya gini. Aslinya kayak gini ya. Bisa dipasang, nanti dibaut. Ya, dibaut sendiri kayak gitu. Dan di sebelah sini, teman-teman bisa lihat ada konsol box lagi. Gitu ya. Ada konsol box lagi yang bisa dibuka tapi nggak ada kuncinya. Dan di sini tuh ada kayak charger. Waduh, nggak kelihatan ya. Ada charger gitu. Mungkin kalau ini bisa di... Nah, gitu tuh ya. Nah, jadi ada charger-nya. Dan ini charger-nya udah langsung USB. Jadi langsung teman-teman sekalian colok kabelnya. Dan ini tuh dalem banget. Ya, untuk daerah sini. Masih sama sih seperti Scooby-Scooby yang lalu gitu ya. Ini ada tutupnya. Buat dari karet kayak gitu. Nah, ini kuncinya ini. Nah, gitu. Nah, untuk joknya teman-teman sekalian. Sama seperti jok yang Scooby yang lalu. Masih lebar ya. Empuk. Terdiri dari dua bagian. Teman-teman, dua bagiannya itu dipisahkan melalui ini. Gitu ya. Sekarang kita nggak bisa buka. Karena nggak ada kuncinya. Sama di bagian depan dengan tulisan Scooby 3D Emboss. Ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Dengan mesin masih 110. 110 yang model jenis baru ya teman-teman sekalian ya. Dimana dia tuh sudah lebih overstroke ya. Mesinnya ini gitu. Yang kita bisa lihat di sini adalah box filter udara. Di bawah adalah box EVT. Suspensinya satu. Bahan belakang sudah menggunakan ring 12 dengan ukuran 110 ini biasanya. Aduh, takut salah saya. 110, bener. 110, 90, 12 inci. Nah, kayak gitu. Kalau kita bisa lihat ke belakang. Ya, detailnya masih sama. Untuk yang dua ton ini ada sedikit detail warna oranye di bagian belakang sini. Dengan lampu bulat. Lampunya masih sama. Nggak ada perubahan di sini. Dan kalau kita bisa lihat lagi ke sebelah paparan dari daerah sebelah kanannya. Pertama, teman-teman sekalian. Tulisan Scoopy-nya. Dia itu 3D Emboss. Ada tulisan Cool-nya. Lalu, untuk Malfour-nya sendiri dapat Heat Protector dengan warna hitam Gloss. Ini ya, detail dari wheel atau velg-nya yang sudah baru. Ini adalah detail engine-nya, mesinnya. Air Force Cool. Ya, Air Force Cool. Sudah first stroke sekarang. Dengan frame-nya juga sudah jenis yang baru. Ya, yang bergaya kayak frame mobil itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Boleh dibilang, ini adalah grafis baru. Pilihan warna baru untuk Scoopy. Jenis Sporty untuk model year 2022 yang disediakan oleh Astra Honda Motor. Di Bogor sendiri, ini, Trashlist H-nya ini Rp20.825.000 on the road. Dengan catatan tangan pertama gitu loh teman-teman sekalian. Itu aja. Mudah-mudahan bisa berguna konten ini. Sampai berjumpa di review selanjutnya.